Pendekar Binal Jilid 26. Dalam sekejap saja terdengar suara mendering beradunya pedang, lalu berpuluh pedang sama jatuh ke lantai. Orang lain sama sekali tidak tahu care bagaimana pedang sebanyak itu terlepas dari pegangan yang empunya, hanya anak murid Gobi Pei sendiri yang tahu bagaimana terjadinya, mereka merasa sekonyong-konyong suatu arus tenaga maha besar membetot pedangnya untuk dibenturkan kepada kawannya, karena tenaga benturan yang kuat luar biasa itu, tangan mereka terasa lindu dan pedang terlepas dari cekalan. Semuanya menjerit kaget sambil memegangi pergelangan tangan masing-masing, pikiran mereka pun sama bingung karena tidak tahu persis bagaimana bisa terjadi begitu. Pedang sin siktoti yang sendiri tidak sampai terlepas, tapi ia pun kaget dan cepat melompat mundur, ia coba mengawasi sekelilingnya, kecuali kedua nona baju putih tadi, mana ada bayangan orang lain? Namun di bawah cahaya lampu yang terang, berpuluh pedang jelas berserakan di lantai. Sin siktoti yang menengadah dan menghela nafas panjang, serunya penuh penyesalan, sudahlah mendadak pedang terus menggorok leher sendiri. Rupanya ia menjadi putus asa, Gobi Pei yang termaskur dan malang melintang di dunia kangungu kini ternyata tidak mampu melawan ilmu silat seorang yang tak dikenal, jelas seruntuhlah nama baik Gobi Pei. Untuk itu ia merasa hanya dapat menembusnya dengan kematian selaku seorang pimpinan. Tak terduga pada detik yang menentukan itulah, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari belakangnya dan perlahan menarik tangannya, sedang tangan yang lain lantas merampas pedangnya. Padahal pedang sin siktoti yang ini boleh dikatakan sehidup semati dengan dia dan entah sudah mengalami betapa banyak pertempuran besar, pedang itu belum pernah berpisah dengan dia. Tapi entah mengapa kini pedang dapat dirampas orang dengan mudah saja. Keruan sin siktoti yang terkejut dan gusar pula. Tertampak seorang pemuda baju putih melangkah keluar dari belakangnya, kedua tangan mendukung pedang rampasan dan memberi hormat dengan tersenyum, katanya, Harap toti yang suka memaafkan kelancanganku, apabila para toti yang kalian tidak mulai menyerang kaum wanita, betapapun tecu tidak berani sembarangan tulung tangan. Di bawah cahaya lampu tertampak dengan jelas pemuda ini paling-paling baru berumur 14-15 tahun, tapi ilmu silatnya, gayanya, sama sekali tak pernah terbayang oleh tokoh-tokoh persilatan yang hadir ini. Baju putih yang dipakai juga kain yang sederhana, tapi sikapnya yang agung berwibawa itu sungguh sukar dibandingi oleh pemuda lain atau pangeran sekalipun. Sebegitu jauh anak itu baru bicara beberapa patah kata saja, tapi gayanya, santunya, sampai suat hoa tuli ugiok ju yang sudah banyak berpengalaman juga terpesona dan mabuk ketayang. Seketika suasana menjadi sunyi, semua orang terkesima. Sin Siktoti yang seolah-olah terpengaruh juga oleh gaya memikat anak muda itu sehingga mau tak mau harus bersikap ramah pula walaupun dia sangat murka. Dengan membalas hormat ia menjawab, apakah saudara ini datang dari Iho Akyong? Benar, tecu hoa bukuat, datang dari Iho Akyong, jawab pemuda baju putih. Orang Iho Akyong sudah lama tak berkecimpung di dunia kangung sehingga sudah lupa pada adat istiadat, apabila ada sesuatu kesalahan, diharap para sahabat sudi memaafkan. Kele bicaranya sedemikian sopan, begitu rendah hati, sikapnya itu mirip seorang majikan yang pada dasarnya memang ramah tamah sedang bicara kepada kaum hambanya, meski sikap pihak majikan begitu memang pembawaan, tapi bagi kaum hambanya terasa tidak tenteram di hati. Walaupun wajahnya senantiasa tersenyum simpul dan bersikap ramah, tapi orang lain tetap mengagungkan dia. Padahal Sin Siktoti yang, Ui Kah Kaisu, Ong It Jilau, KH U Jingpo dan lain-lain hampir semuanya adalah tokoh dari suatu aliran tersendiri, kedudukan cukup terhormat, tapi entah mengapa di hadapan anak muda ini terasa serba salah dan kikuk, ingin bicara, tapi sukar keluar dari mulut. Dengan suara nyaring holoh lantas berseru, nah, kongcung kami sudah datang, sekarang peti mati ini boleh dibuka tidak? Air muka Sin Siktoti berubah pula. Tapi sebelum menjawab, tiba-tiba si anak muda yang bernama Hoa Bu Koat itu menyela, kukira tentang harta karun ini pasti omong kosong belaka, Chai Hai berharap hadirin jangan mau tertipu oleh muslihat keji orang jahat, marilah kita berkawan saja daripada menjadi lawan, urusan ini mulai sekarang jangan kita ungkit-ungkit lagi. Omi Tawut. Pikiran kongcu yang mulia sungguh harus dipuji, ucap Ui Keh Taisu. Benar, seru omongit jilau, bila ada yang ingin saling labrak lagi sehingga dijadikan buah tertawaan jahanam yang mengatur tipu muslihat ini, maka dia itu pasti orang tolong. Serentak KH U Jing Po, Pang Tian Ih dan lain-lain juga menyatakan setuju dan ingin mohon diri. Sin Siktoti yang memberi hormat kepada Hoa Bu Koat dan mengucapkan terima kasih. Suasana pertempuran yang tadinya tegang itu hanya berdasarkan beberapa patah kata Bu Koat Kongcu tadi segera berubah menjadi aman tenteram dan damai. Kerlingan genit Liu Giok Ju sejak tadi terus melengket pada diri Hoa Bu Koat, Ti Sim Lan juga memandangi anak muda itu dan tanpa terasa tersembul juga senyuman kagum. HMK mendadak Siow Hai Ji mendengus, lalu berlari keluar lorong bawah tanah itu. Ti Sim Lan melenggong, setelah ragu-ragu sejenak, akhirnya ia pun ikut berlari keluar. Sementara itu terdengar Tio Chou An Hei sedang berseru, Giyok Tai Hiap, Giyok Lo Chiampul. Holoh juga berseru, Hi, Nona itu, mengapa engkau juga pergi? Sin Siktoti yang memanggil juga, Eh, Siow Sitsu itu, tadi banyak menerima petunjukmu, Sudilah engkau mampir ke tempat kami. Pada hakikatnya Siow Hai Ji tidak pedulikan seruan mereka, Tanpa menoleh langsung ia lari keluar gua. Di luar gua masih ada kabut tipis, Tapi rembulan sedang memancarkan cahayanya yang indah. Siow Hai Ji hanya memandang ke depan saja dan berjalan terus tanpa berhenti diikuti Ti Sim Lan. Kira-kira seminuman teh, Akhirnya anak muda itu menemukan sepotong batu besar dan duduklah dia di situ. Ti Sim Lan menghela nafas panjang, Katanya, urusan harta karun ternyata berakhir begini, Sungguh tak pernah terpikir olehku. Memangnya apa yang pernah kau pikir? Tanya Siow Hai Ji dengan ketus. Ti Sim Lan melengak, ia menunduk, Katanya pula dengan perasaan sedih, Aku banyak mengalami siksa dari telantaran peta harta karun Yang ternyata tidak bernilai sepeserpun, Bahkan jiwaku hampir melayang. Kalau ku pikir sekarang sungguh sangat penasaran. Adalah pantas penderitaanmu itu, Kata Siow Hai Ji. Dengan menggigit bibir dan menunduk Sim Lan berkata, Ku tahu engkau pasti banyak mengalami kesusahan di Buyung San Cheng itu, Makanya engkau meninggalkan diriku begitu saja, Aku tidak menyalahkanmu, Cuma engkau. Cuma apa? Umpama kau menyalahkan aku, Lalu mau apa? Kata Siow Hai Ji dengan ketus. Mendadak Ti Sim Lan mengangkat kepalanya, Meng, mengapa kau bicara demikian? Keraku bicara memang begini, Jika tidak suka janganlah kau mendengarkan. Hektometer, Kerbicara orang lain lebih enak didengar, Boleh kau mendengarkan ocahannya saja. Metusi Nona menjadi merah dan berkaca-kaca, Setelah terdiam sejenak, Kemudian ia memaksakan tertawa dan bertanya, Bilakah engkau datang ke Gobi San's ini? H.M.K. dengus Siow Hai Ji. Mengapa tubuhmu terdapat tular sebanyak ini? Tanya Sim Lan dengan suara lembut. H.M.K. kembali Siow Hai Ji menjenek. Ti Sim Lan menjadi dongkol, Ia membanting kaki dan duduk di atas batu itu. Maka kedua orang kini duduk menempel punggung Dan sama-sama tidak bicara. Entah berapa lamanya, Akhirnya Siow Hai Ji tidak tahan, Tiba-tiba ia mengomel, H.M.K. lagaknya bocah itu. Tapi Ti Sim Lan seperti tidak mendengar sama sekali Dan tidak menanggapinya. Siow Hai Ji menjadi kikuk, Akhirnya tidak tahan pula, Ia senggol si Nona dengan punggungnya dan berseru, Hi, orang tuli, kau dengar tidak perkataanku, H.M.K. Ti Sim Lan mendengus menirukan suara Siow Hai Ji, Orang tuli mana bisa mendengar perkataan orang. Siow Hai Ji melenggong, Tapi segera ia berseru, Tapi, tapi bukankah kau sudah mendengar? Kalau tidak mendengar, Kenapa kau dapat menjawab? Kau, kau, Bicara kesana kesini, Akhirnya ia sendiri menjadi geli dan bergelap tertawa. Diam-diam Ti Sim Lan memang sedang tertawa geli, Kini tanpa terasa ia pun terkikik-kikik. Di tengah suara tertawa mereka, Tanpa terasa kedua muda mudi itu telah duduk berjajar, Entah Ti Sim Lan yang menggeser kemari lebih dulu Atau Siow Hai Ji yang menggeser duluan. Sesudah sama-sama tertawa sejenak, Mendaga Siow Hai Ji berkata, Hektometer, Bocah itu benar-benar banyak lagaknya. Sebenarnya juga bukannya dia berlagak, Tapi orang lain yang menjunjung tinggi lagaknya, Ujar Ti Sim Lan dengan lembut. Hektometer, Jangan kau mengira dia tidak berlagak, Sikapnya itu hanya bikinan belaka agar orang memuji dia sopan santun, Padahal, Hektometer, Kentut anjing jengek Siow Hai Ji pula. Matelumlah, Iho Akyong boleh dikatakan tempat suci yang diagungkan dunia persilatan sekarang, Sebagai satu-satunya ahli waris si Ho Akyong, Adalah pantas juga jika dia sok berlagak, Ujar Ti Sim Lan dengan tertawa. HMK, 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 Demikian berulang-ulang Siow Hai Ji mendengus. Ti Sim Lan tertawa geli, Perlahannya merabat tangan anak muda itu, Tapi cepat dia tarik kembali tangannya Demi nampak ular yang melilit di pergelangan tangan Siow Hai Ji. Katanya kemudian dengan tertawa, Eh, Apakah kau tahu bahwa alis matanya sungguh sangat mirip dirimu, Pada hakikatnya dia serupa denganmu, Orang yang tidak kenal tentu mengira kalian adalah saudara sekandung. Jika aku pun berbentuk banci seperti dia, Rasanya lebih baik aku mati saja, Kata Siow Hai Ji. Ti Sim Lan hanya meliriknya dengan mengulung senyum dan tidak menanggapi lagi. Tiba-tiba Siow Hai Ji mendengus pula, Anehnya, Manusia yang suka berlagak dan bicara seperti banci justru ada orang menyukainya. Oh, Siapakah yang menyukai dia? Tanya Sim Lan. Kau jawab Siow Hai Ji. Aku Sim Lan melengat, Akhirnya ia tertawa geli, Kau bilang aku menyukai dia? Hah, Gila. Jika kau tidak menyukai dia, Mengapa kau memandang dia hingga terkesima? Dan bila kau tidak suka padanya, Mengapa dalam segala hal kau suka bicara membelanya? Muka Ti Sim Lan menjadi merah saking gemasnya, Katanya kemudian dengan geregetan, Baik, Anggaplah aku menyukai dia. Ya, Aku menyukai dia setengah mati. Toh kau bukan sanat kadangku, Kau tidak perlu urus, Mendadak ia membanting kaki dan duduk membalik tubuh pula. Siow Hai Ji sengaja memberosot duduk di tanah sambil mengomel, Hektomekar, Lagaknya seperti kakek kecil, Manusia demikian paling menjemukan. Tanpa menoleh, Ti Sim Lan menanggapi, Tadi kau bilang dia seperti banci, Mengapa sekarang kau katakan dia seperti kakek-kakek? Kumaksudkan dia seperti, Seperti nenek cilik, Jawab Siow Hai Ji dengan mengada-ada. Mendadak Ti Sim Lan mengikik tawa. Siow Hai Ji mendulik, Semprotnya, Apa yang kau tertawai? Hihi, Sim Lan mengikik pula, Lalu menjawab dengan sekata demi sekata, Tahulah aku sekarang, Kiranya kau cemburu. Aku cemburu siow Hai Ji melonjak bangun. Hektomekar, Mustahil mendadak ia duduk dan bergumam dengan gegetun, Ya, Rasanya sekarang aku memang rada-rada cemburu. Sambil tertawa menggiurkan Ti Sim Lan menjatuhkan diri ke pangkuan anak muda itu. Tapi segera ia melompat bangun pula dan berseru dengan suara terputus-putus, Hih, Ular, Ular-ular ini mengapa tidak kau enyahkan saja? Jika ku dapat mengenyahkan mereka, Maka bahagialah aku ucap siow Hai Ji dengan bersungut. Kau, Kau tidak sanggup mengenyahkan mereka kaget juga Ti Sim Lan. Siow Hai Ji menghela nafas, Jawabnya, Setelah Pek Coa Sin Kun mati, Kini mungkin tiada yang sanggup mengenyahkan mereka, Siapa saja bila ingin menyentuh mereka, Maka akulah yang akan dipagut paling dulu. Wah, Lantas bagaimana, Bagaimana baiknya? Memangnya selamanya kau akan membawa serta mereka? Dengan murung siow Hai Ji termangu-mangu, Sejenak kemudian tiba-tiba ia berseru dengan lagak jenaka, Begini juga ada baiknya, Tubuhku penuh ular, Tentu tiada anak perempuan yang berani mendekati aku. Orang bicara dengan sungguh, Kau justru sengaja bercanda, Omel Ti Sim Lan dengan mendongkol sambil berpaling pula ke arah lain. Tapi segera ia menoleh dan berkata dengan tertawa, Hi, Aku ada akal. Bagus, Bagaimana akalmu? Tanya siow Hai Ji dengan girang. Ular-ular ini jangan kau beri makan, Bila mereka mati kelaparan, Dengan sendirinya mereka akan rontok semuanya. Siow Hai Ji seperti lagi berpikir, Jawabnya sambil manggut-manggut, Benar, Benar, Akalmu ini sungguh amat bagus. Terima kasih, Ucap Ti Sim Lan dengan tertawa manis. Tapi kau melupakan sesuatu, Tiba-tiba siow Hai Ji menambahkan pula. Sesuatu apa? Ular-ular ini meski gundul, Tapi mereka bukan huwasyo. Artinya Ti Sim Lan melenggak bingung. Kalau bukan huwasyo, Tentu tidak pantang makan, Ucap siow Hai Ji dengan tertawa. Ti Sim Lan melenggong bingung, Mendadak ia melonjak bangun dan berseru, Hi, Maksudmu jika, Jika mereka lapar, Maka dagingmu dan darahmu juga akan dimakannya? Hah, Kau ternyata anak jenius, Baru sekarang ku tahu, Ucap siow Hai Ji dengan ta'ajuh. Wah, Lantas bagaimana ini Ti Sim Lan menjadi gelisah dan hampir menangis. Kukira harus, Harus. Harus apa ternyata sukar diucapkannya, Saking kebuakan ia hanya berputar-putar saja di situ. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara orang berkata, Mengapa budak itu bisa menghilang mendadak? Sungguh aneh. Lalu seorang lagi menanggapi dengan nada dingin, Hari ini dia kabur, Besok juga kita akan membekuk dia. Begitu mendengar suara kedua orang itu, Seketik air muka siow Hai Ji dan ti Sim Lan berubah hebat. Siow Sian Li seru Sim Lan dengan saura tertahan. Dan buyung Kiu sambung siow Hai Ji. Mari lekas, Lekas kita lari. Akan tetapi baru sekarang mereka tahu bahwa jalan yang mereka tempuh ini adalah jalan buntu, Tiga sisinya dinding tebing penjulang tinggi, Jalan satu-satunya adalah harah yang dilalui siow Sian Li itu. Tangan dan kaki ti Sim Lan menjadi dingin, Katanya, Wah, Ini, Ini. Sembunyi dulu seru siow Hai Ji. Dan baru saja mereka sempat sembunyi, Sementara itu siow Sian Li dan buyung Kiu sudah muncul. Aneh juga gomisan ini, Gunung seluas ini ternyata tiada tempat berteduh yang layak, Hanya di sini mending dapat digunakan istirahat, Marilah kita mengasuh sejenak daripada mencari kian kemari, Demikian terdengar siow Sian Li mengomel. Lalu dia mendahului duduk di atas batu, Yaitu tempat yang diduduki siow Hai Ji dan ti Sim Lan tadi. Diam-diam siow Hai Ji dan ti Sim Lan mengeluh, Kalau kedua nona itu tetap berada di situ, Sukar diketahui sampai kapan baru mereka bisa lolos dengan selamat. Entah sudah lewat berapa lama, Tiba-tiba siow Sian Li bersuara pula, Kau kedinginan tidak? Huh, Seperti putri pingitan, Begini saja kedinginan, Jengek buyung Kiu. Sekalipun di tanah bersalju juga aku takkan mengeluh kedinginan. Siow Sian Li mengangkat kunda dan tidak menanggapi, Lalu memejamkan matu untuk istirahat. Diam-diam siow Hai Ji mencibir dan membatin, Sudah tentu kau tidak takut dingin, Dengan telanjang bulat saja kau sanggup tiduran di atas balok es, Memangnya siapa ingin berlatih ilmu setan seperti kau? Selang sejenak pula, Tiba-tiba siow Sian Li berdiri dan berkata, Kau tidak takut dingin, Kau memang hebat, Tapi aku tidak tahan. Tidak tahan juga harus bertahan, Ucap buyung Kiu. Oh, nona Kiu, Cici yang baik, Marilah kita mencari kayu bakar Untuk membuat api unggun siow Sian Li memohon dengan tertawa. Akhirnya buyung Kiu berbangkit juga dengan kemalas-malasan. Kedua nona melihat kesana dan kesini, Akhirnya mereka menuju ke tempat sembunyi Tisimlan dan siow Hai Ji. Keruan anak muda itu kebat kebit, Pikirnya, Sialan, Mengapa kupilih tempat sembunyi yang terdapat ranting kayu bakar dan rumput kering ini? Sungguh sial. Matelumlah, Mereka sembunyi di balik semak-semak yang banyak terdapat daun dan rumput kering Serta akar-akar kering yang paling bagus untuk api unggun. Tentu saja Tisimlan terlebih cemas, Tangan sampai berkeringat dingin dan tubuh pun rada gemetar. Sementara itu siow Sian Li dan buyung Kiu sudah mendekat, Karena gemetarnya Tisimlan sehingga akar dan rumput kering ikut bergetar dan menerbitkan suara kresak-keresek. Cepat siow Sian Li menghentikan langkahnya dan berkata, Hi, dengarkan, suara apakah itu? Jangan khawatir, Memangnya ada setan ujar buyung Kiu. Tiba-tiba timbul akal siow Hai Ji, Cepat ia melepaskan ikat rambut sendiri sehingga semrawut, Diam-diam ia tertawa geli sendiri, Entah apa yang ditertawai. Keruan hampir meledak perut Tisimlan saking dongkolnya, Dalam keadaan demikian anak muda itu masih sempat tertawa. Sementara itu siow Sian Li berjalan ke depan sambil mengomel, Andaikan tiada setan, Mendadak keluar ular juga bisa celaka. Ada aku, Apapun tidak perlu takut, Belum habis ucapan buyung Kiu, Sekonyong-konyong dari tempat gelap melompat keluar suatu makhluk aneh. Siow Sian Li melonjak kaget, Keringat dingin seketika membasai tubuhnya. Tapi buyung Kiu lantas membentak, Siapa itu yang main gila di situ? Segera makhluk aneh menjerit, Buyung Kiu, Wahai buyung Kiu, Betapa keji kau bikin celaka diriku, Aku mati kelelap menjadi setan rendaman. Buyung Kiu, Ayo bayar jiwaku, Buyung Kiu. Di bawah cahaya rembulan buyung Kiu dapat melihat jelas makhluk aneh ini sudah dikenalnya, Siapa lagi kalau bukan siow Hai Ji. Anak muda yang sudah binasa terkurung di gudang es bawah tanah itu. Betapa besarnya li buyung Kiu juga tidak tahan, Ia menuding siow Hai Ji sambil berkata dengan suara gemetar, Kau, kau, Belum lanjut ucapannya, Tanpa ampun ia jatuh pingsan. Walaupun tidak tahu seluk-beluk terkurungnya siow Hai Ji di gudang es oleh buyung Kiu itu, Tapi melihat tubuh siow Hai Ji penuh hular dan buyung Kiu semaput saking ketakutan, Mau tak mau siow Sian Li pun ngeri, Ia menjerit satu kali, Lalu putar tubuh dan lari tanpa menoleh lagi. Hanya sekejap saja bayangan siow Sian Li sudah menghilang, Bukan lantara nyalinya kecil, Soalnya kejadian ini teramat luar biasa dan sukar dipercaya, Siapapun pasti akan pecah nyalinya. Siow Hai Ji bergelap tertawa, Katanya, Oh, ularku sayang, Selanjutnya tak peduli akan membuat celaka diriku atau tidak, Yang jelas aku harus berterima kasih padamu. Sedikitnya sudah dua kali kalian telah menyelamatkan jiwaku. Yang paling bingung dengan sendirinya Tisimlan, Seperti orang linglung ia keluar dari tempat sembunyinya, Ia pandang siow Hai Ji dengan terbelalak heran, Akhirnya ia tanya, Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kau sendirikan sudah menyaksikan, Jawab siow Hai Ji dengan tertawa. Tapi, Tapi bilakah engkau dicelakai Bu Yung Kiyu? Katanya kau mati kelelap dan menjadi setan rendaman segala, Sungguh aku, Aku tidak mengerti. Anak perempuan memang lebih baik tidak mengerti, Semakin banyak mengerti, Semakin banyak pula kesukaranmu, Cukup asalkan kau tahu aku masih mempunyai satu dua jurus simpanan saja. Tisimlan termenung sejenak, Katanya kemudian dengan gegetun, Kau memang mempunyai kepandean simpanan, Bu Yung Kiyu ternyata dapat kau gertak hingga kelengar, Siow Sianli kena ditakuti olehmu hingga lari terbirik-birik. Kejadian ini kalau diceritakan kepada orang lain, Mustahil orang mau percaya. Siow Hai Ji memandang Bu Yung Kiyu yang menggeletak tak sadarkan diri itu, Katanya kemudian, Menurut pendapatmu, Kera bagaimana harus kukerjahi dia? Tisimlan berpikir sejenak, Lalu menjawab, Biarkan dia terbaring pingsan di sini, Kita tinggal pergi saja, Tapi setelah melihat air muka Siow Hai Ji tiada tanda-tanda setuju, Segera ia menyambung pula, Atau, Atau kau ringkus dia dengan rotan, Bila dia siuman, Pukul dia beberapa kali untuk melampiaskan dendamu. Hektometer, Kebijaksanaan perempuan, Pikiran perempuan, Jengek Siow Hai Ji. Memangnya hukuman sekeras ini belum cukup? Sudah tentu tidak cukup. Masakah akan, Akan kau bunuh dia? Jika tidak ku bunuh dia, Memangnya harus ku tunggu dia yang membunuh aku? Tapi kalau engkau membunuhnya sekarang, Bukankah kurang gemilang? Gemilang? Hektometer, Waktu dia hendak membunuh aku juga tak pernah terpikir olehnya Kera gemilang segala, Jengek Siow Hai Ji. Tapi, Tapi apapun dia adalah perempuan. Memangnya kalau perempuan bukan manusia, Perempuan harus diberi hak istimewa. Ti Simlan membanting-banting kaki dan berkata, Sungguh tak ku duga engkau sedemikian, Sedemikian kejam. Aku, Aku. Kalau kau tidak ingin menyaksikannya, Silakan menyikir pergi, Kata Siow Hai Ji. Dengan mendongkol, Ti Simlan membanting kaki pula, Lalu berlari pergi. Siow Hai Ji tidak menggubrisnya lagi, Ia melototi buyung kiu dan bergumam, Kau perempuan yang berhati keji ini, Kalau tidak kubunuhmu berarti aku berdosa kepada diriku sendiri. Setelah merandek sejenak, Lalu ia menjengek pula, Hektometer, Kebetulan dapat kugunakan ular berbisa, Ingin kulihat ular berbisa lebih jahat atau dirimu yang lebih beracun. Habis itu ia lantas pegang tangan buyung kiu dan disodorkan kepada ular yang melilit di lengannya. Saat itu rembulan sedang memancarkan sinarnya yang terang, Wajah buyung kiu tertampak jelas, Raut mukanya yang kekurus-kurusan potongan daun sirih tampak sangat pucat, Bulu matanya yang panjang melengkung, Kelopak matanya yang terpejam, Walaupun dalam keadaan pingsan, Tapi kelihatan sangat mempesona dan menimbulkan rasa kasihan. Tangannya juga sangat halus dan lemas, Tangan sebagus ini hendak disodorkan agar dipagut tular, Siapa pula yang berhati setegah itu? Tangan si Yohaiji terasa sangat lemas, Tapi bila teringat nona itu pernah mengurungnya di kamar batu hingga dirinya hampir mati kelaparan dan kedinginan, Tanpa terasa api amarahnya berkobar pula. Segera ia menjengek, Hektometer, Apapun juga kau tak dapat menyesali diriku, Kalau kau tidak bermaksud membunuhku, Tentu aku pun takkan membunuhmu. Tiba-tiba seorang menanggapinya dengan suara kalem, Membunuh seorang anak perempuan dengan care begitu, Apakah tidak mengurangi nilai dirimu sebagai seorang lelaki? Si Yohaiji melonjak kaget dan membentak, Siapa itu? Baru saja ia bersuara, Tau-tau di depannya sudah bertambah satu orang, Yaitu bukuat kongcu yang sopan santun itu, Di belakangnya berdiri pula tiga orang, Yang dua berpakaian putih mulus, Seorang lagi adalah Tisimlan. Ketiga nona itu sedang memandang Si Yohaiji dengan melotot seakan-akan ingin menelannya bulat-bulat. Dalam hati Si Yohaiji entah betapa rasa gusarnya, Tapi lahirnya dia tetap tertawa saja, Ia masih memegangi tangan Bu Yung Kiyu dan berkata dengan tersenyum, Maksudmu aku tidak boleh membunuhnya? Dengan suara ramah Hoa Bu Kuat menjawab, Seorang lelaki adalah layar radar ramah tamah terhadap anak perempuan, Saya umpama dia pernah berbuat sesuatu yang tidak baik padamu juga kau harus mengalah mengingat dia adalah perempuan. Hahaha, sungguh Hoa Kongcu yang berbudi halus dan pintar menyelami perasaan orang, Seru Si Yohaiji sambil terbahak-bahak. Di dunia ini terdapat lelaki seperti engkau, sungguh bahagialah kaum wanita. Seharusnya perempuan di seluruh dunia ini harus bersatu dan memberikan medali emas kepadamu. Ah, masakah begitu sahut Hoa Bu Kuat dengan tersenyum? Tapi Si Yohaiji lantas menambahkan pula, Dan kalau kau hendak dibunuh orang perempuan, Lalu bagaimana sikapmu, apakah kau akan memejamkan mata membiarkan dirimu terbunuh? Masakah kau tidak melawannya sama sekali? Jika aku berbuat sesuatu yang salah padanya, Andaikan dibunuhnya juga aku tidak menyesal, Jawab Hoa Bu Kuat dengan kalem. Tapi bila si perempuan yang berbuat sesuatu kesalahan padamu, Kau membunuhnya tidak? Betapapun lelaki harus mengalah sedikit kepada orang perempuan. Hah, jalan pikiranmu ini entah kau belajar dari mana? Kalau menurut dirimu, jadi semua lelaki di dunia pantas mampus, Semuanya harus terjun ke laut. Juga tidak perlu begitu, Ucap Hoa Bu Kuat dengan tertawa. Si Ao Hai Ji melotot dongkol, Ia menjadi bingung apakah Hoa Bu Kuat ini orang pintar atau bodoh atau pura-pura bodoh. Dengan tersenyum simpul Hoa Bu Kuat memandang Si Ao Hai Ji, Tidak mengunjuk gusar dan juga tidak cemas, Kalau saja dia memang lemah lembut begitu tentu sejak tadi Si Ao Hai Ji sudah ayun tangan mengamparnya. Selakanya Si Ao Hai Ji tidak berani bertindak demikian, Soalnya ilmu silat Hoa Bu Kuat benar-benar teramat tinggi baginya. Terpaksa Si Ao Hai Ji hanya menghela nafas dan berkata pula, Jadi maksudmu supaya aku membebaskan dia? Ya, jika saudara membebaskan dia baru sesuai dengan perbuatan seorang ksatria sejati, Ucap Hoa Bu Kuat. Sekarang ku bebaskan dia, Kalau kelak dia membunuh diriku, Lalu bagaimana? Urusan yang belum terjadikan sukar diramal oleh siapapun, Betul tidak? Baik, Kalau ku bunuh dia berarti bukan perbuatan seorang lelaki atau ksatria sejati, Sebaliknya kalau dia hendak membunuhku adalah tindakan yang jamat, Perbuatan yang adil, Jika ku terbunuh juga pantas, Begitu bukan? Bukan begitulah maksudku, Jawab Hoa Bu Kuat dengan tersenyum, Hanya saja. Aku tidak pedulikan apa maksudmu, Yang jelas sekarang aku tidak mampu menandingimu, Andaikan kau kentut juga harus ku dengarkan. Tapi bila kelak kau tak dapat menandingi aku, Di hadapanmu nanti akan sengaja ku bunuh beberapa perempuan, Habis itu Si Ao Hai Ji lantas mencampakan tangan buyung kiu dan menambahkan pula, Nah, anggaplah kau lebih liai, Bawalah dia pergi. Hoa Bu Kuat juga tidak besar oleh hejekan itu, Dia tetap tersenyum dan berkata, Terima kasihlah kalau begitu. Dalam pada itu Si Nona muka bulat berbaju putih tadi lantas memburu maju dan memondong buyung kiu. Jengeknya dengan melotot kepada Si Ao Hai Ji, Kalau saja Kong Chu tidak hadir di sini, Tentu sejak tadi sudah ku bunuhmu agar kau tahu lihainya kaum perempuan. Hektomekar, silakan saja sesukamu, Dengu Si Ao Hai Ji, Mau membunuh atau ingin memaki boleh silakan saja, Sebab kau adalah perempuan dan perempuan memang dilahirkan untuk memaki lelaki. Betul tidak? Hoa Kong Chu Hoa Bu Kuat tertawa, Jawabnya, Lelaki yang dimaki perempuan terhitung orang yang bahagia. Ada sementara lelaki, Jangankan didekati anak perempuan, Memakinya saja si perempuan tidak sudi. Hahaha, Jika begitu, Jadi aku ini sungguh berbahagia, Kelak aku pun perlu mencari beberapa orang perempuan untuk membuat bahagia padamu. Jika betul, Kelak Chai He akan pasang telinga dan mendengarkan dengan hormat. Ujar Hoa Bu Kuat dengan tersenyum. Metu Si Ao Hai Ji jadi mendelik, Hampir saja dadanya meledak saking dongkolnya. Matelumlah, Kedua anak muda ini sejak kecil hidup di dunianya sendiri-sendiri. Yang satu dibesarkan di I Hoa Kiong, Suatu tempat yang tiada terdapat orang lelaki, Seluruh penghuni I Hoa Kiong 100% adalah perempuan. Sejak kecil di bawah pengaruh orang perempuan, Setiap saat hanya perempuan yang dilihatnya dan dididik pula oleh orang perempuan. Sebaliknya yang seorang dibesarkan di suatu lembah yang terdiri dari lelaki melulu, Total general cuma ada seorang setengah perempuan saja. Kalau kaum lelaki berkumpul, Maka dapatlah dibayangkan bagaimana pandangan mereka terhadap orang perempuan. Sebab itulah jalan pikiran kedua anak muda ini sama sekali berbeda, Wata dan tabiatnya dengan sendirinya juga tidak sama. Jadinya kedua anak muda itu memang pasangan yang berlawanan. Dalam pada itu Allah juga telah menarik tangan Tisimlan dan berkata, Marilah nona, kau pun ikut pergi bersama kami. Aku, aku, Tisimlan menunduk ragu, Berulang-ulang ia melirik ke arah si Yohai Ji. Lelaki begitu, Untuk apa menggubrisnya, Marilah ikut kami pergi saja, Kata si muka bulat dengan gemas. Kongcu kami juga ingin bercakap-cakap dengan engkau, Ujar holoh dengan tersenyum. Ya, Pergi, Lekas pergi bersama mereka, Teriak si Yohai Ji, Walaupun sekarang aku sial, Tapi masih mendingan, Bila kau tetap mengintil diriku, Mungkin aku akan tambah sial. Tisimlan semakin menunduk, Air matanya tampak berlinang-linang. Segera si nona muka bulat menarik Simlan dan berkata, Jangan gublis dia, Ayolah kita pergi.